Bahkan, tidak jarang saudara, seorang pendeta atau seorang worship leader berani berkata, kalau anda keluar dari ruangan ini nanti pulang dari kerja, keadaanmu tidak sama seperti ketika engkau datang. Konteksnya bukan kehidupan rohani yang diubah oleh firman, tapi yang sakit telah mengalami kesembuhan. Lalu jemaat suruh tepuk tangan, saudara hutang-hutang sudah dibayar oleh Tuhan tepuk tangan. Pokoknya secara ajaib masalah bisa selesai. Gerija-gerija seperti ini konselernya waktu dia mengkonseling jemaat yang mengalami persoalan, pertanyaan sang konseler kepada konsili yang dikonseling, Anda beri perpuluhan enggak? Itu bukan rahasia umum, Anda memberi perpuluhan enggak? Jadi masalah ini ada karena tidak, Anda tidak memberi perpuluhan. Kenapa Anda jadi miskin? Karena Anda tidak memberi perpuluhan. Perpuluhan itu katanya ya, dan itu sudah beberapa kali kita dengar. Perpuluhan itu portal. Jadi kalau Anda tidak memberi perpuluhan itu ditutup itu portalnya. Tidak memberi perpuluhan, nanti belalang pelahap. Nah sekarang, kalau fokus jemaat diarahkan kepada area pemenuhan kebutuhan jasmani, yang tadi saya katakan ada dari mimbar doa dan promosi, jalan keluar untuk masalah-masalah yang membuat jemaat tidak lengkap terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Ini kan menyesatkan. Dan saya bukan mau menyerang siapa-siapa dengan tulus. Teologi kemakmuran itu benar-benar merusak kekristenan yang sejati. Benar-benar merusak. Memang tidak membuat orang Kristen jadi jahat, tapi meleset, saudara.